Oke, baik rekan-rekan, jadi di materi ke-8 ini adalah materi perkabelannya, kabel dan juga pembebanan. Jadi di sistem tenaga listrik itu salah satu hal yang sangat krusial itu adalah pemilihan kabel atau kabel. Di dalam standarnya sendiri, di PUIL 2000 itu ada peruntukannya. Jadi ketika kita melakukan instalasi sistem tenaga listrik, baik itu di presidensial, maupun di industri, maupun nanti di saluran transmisi, distribusi, jadi secara keseluruhan, itu pemilihan kabel menjadi sangat penting. Karena kabel adalah kalau di dalam manusia seperti seraput, jadi penghubung antar satu bagian dengan yang lain. Jadi penyaluran energi dari satu titik ke titik lain. Ketika nanti pemilihan kabelnya tidak tepat, kalau pemilihannya itu under spec, nanti yang terjadi adalah pemborosan. Karena tentunya ketika, maaf, kalau under spec, jadi spec yang kita pasang itu di bawah standarnya, maka yang terjadi adalah safety. Nanti safety-nya akan terkurang. Misalkan teman-teman menginstal kabel dengan arus hanya 40 ampere, kemudian ternyata arus yang masuk itu sampai dengan 100 ampere. Jadi under spec, jadi kabel yang dipasang itu di bawah ratingnya, maka itu akan terbakar. Itu ada kaitannya juga dengan proteksi. Kemudian kalau kebalikannya, ketika nanti yang terjadi adalah kebalikannya, maka yang terjadi adalah pemborosan. Yang terjadi adalah pemborosan. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Seperti apa pemilihannya. Jadi ada beberapa tipe kabel juga. Ada tipe kabel. Nanti pemilihan itu dari segi ukuran, yang pertama. Kemudian yang kedua bisa dari tipenya atau jenisnya. Dan nanti ketiga adalah penjalurannya atau wiringnya. Kita lihat dulu di sini ada beberapa bagian. Perdoman pemilihan kabel itu didasarkan pada buil. Jadi kalau dalam peraturan instalasi itu yang utama adalah buil 2000. Jadi ada beberapa hal. Ada tanda pengenal. Kemudian di jenis-jenis kabelnya. Kemudian tanda pengenal produsenya. Kemudian dan juga ada jumlah dan ukuran inti. Itu yang beberapa yang penting. Jadi ketika teman-teman menginstall dengan satu fase, satu fase biasanya menggunakan kabel yang serabut. Jadi lebih efisien dan juga lebih hemat. Namun ketika sudah menggunakan sistem tika fase, biasanya menggunakan kabel yang satu core atau menggunakan kawat. Itu salah satu tipe pemilihan kabelnya. Dan juga ada brandnya. Brandnya juga perlu diperhatikan. Jadi tidak asal membeli. Ukuran penampang. Jadi ketika di kabel itu kan ada beberapa istilah. Ada hambatan. Jadi semakin besar arusnya akan masuk, nanti rugi-ruginya akan tinggi juga. Jadi itu disesuaikan dengan hambatan dari kabel. Kalau rumus hambatan kabel sendiri itu kan sama dengan rho L per A. Jadi ada rho atau jenis dari kabelnya itu sendiri. Nah kemudian yang kedua ada panjang kabel. Jadi panjang kabel juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Jadi semakin panjang kabel, loss-nya semakin tinggi. Jadi ketika melakukan wiring, itu diusahakan panjang kabelnya seminimal mungkin. Jadi L-nya itu seminimal mungkin. Kemudian rho L per A. Jadi per area. Jadi semakin besar areanya, tentunya hambatannya akan semakin kecil. Tapi ketika areanya semakin kecil, nanti hambatannya semakin tinggi. Seperti ketika ilustrasinya, ketika di jalan raya, ketika jalannya terlalu kecil, terlalu sempit, mobilnya banyak, akan terjadi banyak hambatan. Tetapi ketika jalannya luas, nanti hambatannya akan berkurang. Lalu jangan menggunakan kabel polos. Kemudian karena ada beberapa kendala, tidak mengguni standar, dan sebagainya. Jadi bahan dari material juga sangat ditentukan. tipe kabel sendiri ada macam-macam. Ada tipe yang N-Y-Y, kemudian ada N-Y-A, ada N-Y-A-F, dan sebagainya. Nanti kita akan coba lihat, kira-kira penggunanya seperti apa. Kemudian ada, perdomannya juga adalah dari warna inti, dan juga selubung kabelnya seperti apa, ada ketentuannya. Ini contoh ya, warna biru, ini biasanya digunakan untuk penghantar netral. Jadi kalau teman-teman lihat, ada biru, itu biasanya untuk netral. Kemudian ada warna loreng hijau, itu biasanya, hijau kuning ya, untuk penghantar ground, atau pembumian. Jadi kalau ada hijau, kuning, untuk ground. kemudian merah itu biasanya untuk, kalau dua pas ya, kalau diisi dua pas, itu merah itu untuk positif, negatif itu hitam. Namun ketika berjalan di tiga pas, nanti biasanya ada tiga warna ya, RST, ada merah, kuning, hitam. Jadi merah dan hitam itu menjadi patokan ya, kalau satu pas merahnya positif, hitamnya negatif, ketika tiga pas, ada tambah satu lagi ya, merah, kuning, hitam. Nanti groundnya baru, hijau ya, hijau, loreng kuning, ada warna loreng ya, hijau dan kuning nanti, ada contohnya juga. Kemudian birunya, itu pasti biasanya buat netral. Tapi kadang ketika di sistem DC ya, sistem DC kadang biru juga dipakai untuk positif. Nanti tergantung dari sistem yang akan dibangun. Jadi nanti ada pengkategoriannya. Nah, kemudian ada warna selubung kabel PVC-nya. Jadi biasanya ketika kita menginstall itu ada tambahan ya, ada tambahan pelindung. Jadi ada warna putih, itu untuk kabel rumah. biasanya kalau teman-teman beli colokan dengan warnanya putih ya. Beli colokan di toko atau listrik ya, roll kabel biasanya rata-rata warnanya putih. Nah, dia standarnya untuk kabel presidenisial ya, sampai dengan 500 volt. Sedangkan di rumah itu kan 220. Kemudian ada warna hitam. Itu untuk kabel tanah aslinya. Dengan tegangan 600 sampai 1000 volt. Namun biasanya kalau kita beli roll juga ada beberapa yang warnanya hitam ya. Contohnya di peralatan, biasanya misalkan di dispenser ya. Kemudian di setrika, biasanya ada yang hitam juga. Nah, itu karena itu bukan kabel instalasi, itu adalah kabel elektronik. Jadi kalau untuk kabel instalasi, biasanya hitam itu melambangkan kabel untuk sistem penanahan. Untuk hitam, dia juga untuk kabel udara. Kalau teman-teman lihat di pinggir jalan, itu kan kabelnya hitam ya. Itu untuk kabel udara juga. Kemudian merah, ini untuk yang tegangan tinggi, di atas 1000 volt. Nah, biasanya kalau ini untuk transmisi. Cuman kalau misalkan untuk kabel DC, ini berbicara sistem AC ya. Kalau AC 1000 volt, AC merah ya, itu biasanya untuk tegangan di atas 1000 volt. Namun kalau untuk DC, biasanya kabel warna merah itu untuk kabel yang arus tinggi. Itu bisa sampai dengan 100 ampere. Kalau untuk yang ukuran 16 mili. biasanya itu digunakan untuk kabel instalasi dari baterai keinverter. Biasanya menggunakan kabel merah, warnanya merah dengan penampangnya ya, 2 kali 16 mm. Bisa mencapai arus sekitar 40 ampere. Nah, kemudian jenis kabel juga nanti berpengaruh ya. Jadi, merah biasanya kuning ya. Kuning itu kalau untuk ground biasanya tipenya NGA ya. Kemudian ada juga nanti yang lainnya. Ada beberapa warna lain juga ya. Kalau yang kabel baterai biasanya itu NIAF. Itu warnanya hitam. Nah, kemudian ada juga nanti warnanya. Kalau ground tadi ya, warnanya kuning. Itu biasanya pakai, eh maaf. Untuk ground itu NIA ya. Kemudian kabel baterai biasanya NIAF. Biasanya untuk kabel power yang merah. Itu menggunakan tipe NYY atau NGG. Nah, lalu ada juga pemeriksaan kabel. Jadi, ketika kabel itu akan digunakan, ada beberapa pemeriksaan ya yang harus diuji. Ada sertifikasi dari pabrik. Kemudian ada juga ukurannya dan juga resistansinya. Biasanya ketika kita pasang, biasanya ada standarnya ya. Standar spesifikasi kabel. Misalkan ada kabel yang biasa dipakai di panel surya itu adalah kabel AWG dengan ukuran AWG 10 ya. 2x6 mili. Itu dia, contohnya ya untuk merek longi. Itu kalau kita lihat datasheet-nya, dia bisa mampu menahan arus hingga 40 ampere ya. Untuk kabel 6 mili. Kalau kabel-kabel yang sering kita pakai ya di rumah, itu biasanya 2,5 mili. Itu bisa sampai 32 ampere. Jadi, kalau teman-teman ya ingin menaikkan daya terpasang di rumah, sebenarnya cukup mengganti, kalau secara teknis ya, hanya mengganti MCB. Jadi, MCB membatas arus di rumahnya. karena di wiring-nya atau di pengkabelannya itu sudah ter-include ya, sampai dengan 2,5 mili. Jadi, itu sampai 40 ampere. Jadi, kalau 40 ampere x 220 itu kan bisa sampai 10 ribu. Namun kan jarang ya. Rumah sampai 8 ribu kan jarang. Kali yang mentok-mentoknya 2200, jadi masih aman. Nah, itu juga akan menjadi patokan ya ketika teman-teman misalkan bekerja di bidang instalasi listrik, itu juga bisa dipakai. Kemudian, di sini data dan karakteristik kabel. Ini contoh konstruksi ya dan penggunaan kabel. Ini ada beberapa ketentuan ya. Pertama adalah nama kabel, kemudian data konstruksinya, dia bisa dipakai di area mana, udara maupun bawah tanah dan sebagainya. Kemudian ada daerah penggunaan kabel. Bisa dipakai di cuaca apa. Kemudian kelompok kabelnya. Biasanya kabel itu bisa pakai selubung atau tidak. Contohnya kalau di outdoor biasanya dilapisi dengan anti-tikus. Yang pakai konduit itu bisa dilapisi biar lebih aman. Kemudian anti-UV, anti-panas. Jadi dia kalau kena panas-panas dia tidak mudah panas, tidak cepat panas. Kemudian ada kelompok-kelompok kabel yang lain. Misalkan kabel bawah tanah, kemudian ada kabel udara dan juga kabel bawah laut. Jadi setiap, apalagi contohnya misalkan di laut, itu kabelnya harus ekstra proteksi. Karena sangat riskan kalau di bawah laut. Apalagi di sistem transmisi, transmisi bawah laut, itu kan dia tegangannya tinggi. Jadi harus tahan gigitan, gigitan kewan dan sebagainya. Nah, lalu ini ada beberapa karakteristik kabel. Karakteristik kabel itu juga perlu dilihat. Itu biasanya bisa kita lihat dari tipenya. Jadi ada tipe NGA, kemudian ada tipe NIAF, kemudian ada tipe NIM, ada NGG, ada macam-macam. Nanti karakteristiknya akan beda-beda. Nah, contoh untuk yang kabel yang untuk ground, itu adalah NIA, biasanya dia kawat, jadi lebih aman. Kemudian kalau untuk yang kabel rumah, atau kabel power, itu ada yang, kalau teman-teman lihat yang di rumah itu tipenya serabut. Jadi untuk pemasangannya itu mudah, penyambungan ketika ada problem. namun dia hanya bisa arus yang tidak terlalu tinggi. Kalau sudah tiga fas, yaitu daya dan arusnya tinggi, biasanya sudah pakai kabel NGG. lalu beberapa nomoran klatur kabel. Jadi kita bisa melihat beberapa jenis kabel itu dari speknya. Sebelum kita membeli, misalkan Anda menjadi konsultan instalasi, instalasi perumahan atau residensial, Anda harus lihat spek, kemudian ada datasheet dan juga prosurnya. Jadi kemudian contohnya Anda misalkan mau membeli sebuah kabel, tentukan dulu arus yang akan masuk ke situ. Jadi misalkan Anda ingin memasang, ini secara simpel, misalkan industri dengan daya terpasang, misalkan 100.000 volt ampere. Kalau dengan tegangan 220, itu kan berarti arusnya 400 ampere maksimal. sekitar 400, kalau 400 kali 220, menolkan sekitar 80.000. Jadi arus 400 ampere itu bisa dikombinasi menggunakan sistem tiga fas, nanti dibagi beban yang seimbang, sehingga setiap beban itu bisa 100 ampere. Anda bisa pakai kabel ukuran misalkan 32 mili. Itu salah satunya. Jadi tentukan bebannya terlebih dahulu, kemudian baru menentukan kabel. Jadi jangan asal pasang kabel. Kadang kalau yang asal pasang, itu akan menjadi bermasalah, seperti konsulating listrik, karena arusnya tinggi, setting MCB-nya itu lebih dari kabelnya, jadi MCB belum ngetrip, kabel sudah terbakar. Itu biasanya yang menjadi masalah. Ini contoh, kemudian beberapa prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan ketika melakukan pemilihan kabel adalah tidak melebihi KHA yang diterapkan. Jadi ketika ada kabel, KHA itu adalah kuat hantar arus. Jadi contoh kabel tadi 2,2 x 6 mm, kapasitasnya dia 40 ampere, kita tidak boleh memberikan pembebanan di atas itu. Sekarang Anda kasih MCB-nya 60 ampere, itu pasti akan terbakar kabelnya nanti ketika dikasih beban yang lebih. Itu ketahuannya ketika overload. Jadi kalau dipakai biasa, tidak akan ketahuan. tapi ketika sudah dipakai, yang real gitu, nanti akan terjadi overload, nah barulah akan terbakar. Itu contoh. Contoh pemilihan kabelnya. Nah, lalu, nanti juga kita akan belajar ya, terkait dengan proteksi. Kemudian ada beberapa hal penting lain ketika pemilihan kabel adalah kondisi pembebanan. Yang pertama adalah suhu. Jadi ketika kita menginstalasi kabel, itu suhu juga menjadi sangat penting. Karena contohnya yang paling berpengaruh adalah ketika teman-teman melakukan instalasi yang menggunakan sistem baterai. Contohnya ada sistem on-grid. Sistem on-grid dengan panel surya. Misalkan, hybrid. Suhu menjadi sangat penting. Karena baterai kan musuhnya suhu. Jadi ketika, dan juga kabel ya, ketika suhu pelingkungannya terlalu panas, terlalu tinggi, itu juga akan mempengaruhi sistem kerja kabel dan juga baterai. Kemudian daerah pemasangan. Apakah mudah dipasangnya? Atau dimasukkan dalam pipa? Atau ada di udara secara bergelantung? Atau di tanah? Atau di parit? Atau di dak atau rak kabel? Itu akan sangat macam-macam. Dalam beton, tentunya akan pemilihan kabelnya juga akan berbeda. Nah, nanti kebutuhannya adalah dengan kebutuhan instalasinya atau maintenance-nya. Ketika nanti, misalkan teman-teman menggunakan sistem tanam, misalkan dia di dak di beton, ketika pemilihannya salah, nanti ketika ada terjadi kabel yang terbakar, Anda harus buka betonnya. Tentunya akan sangat menyusahkan. Tentunya akan sangat menyusahkan. Kemudian di sini, ada beberapa hal lain. ketika teman-teman memasang kabel, itu jarak antar kabel juga harus diperhatikan. Nah, biasanya sering terjadinya short, itu karena ada jarak antar kabel yang terlalu dekat. Misalkan ada kabel, kemudian tidak sengaja terkelupas. Nah, ketika jaraknya terlalu dekat, dia akan menjadi short. Sementara, ketika jarak kabelnya diberikan, keluasan yang agak cukup, ketika misalkan ada terjadi kegagalan isolasi, atau keputusnya kabel, atau dari gigitan hewan, dan sebagainya, dia tidak akan langsung short. Meminimalisir terjadinya short. Nah, lalu yang terpenting lagi, di sini adalah bahan isolasi. bahan isolasi kabel itu seperti apa. Pernah ketika kita, misalkan di pabrikan, biasanya pabrik itu sudah menyertakan kabel yang sesuai dengan speknya. Tapi kadang, teman-teman pasti pernah merasakan juga. ketika ada misalkan membeli motor listrik itu, dia sudah dilengkapi dengan kabelnya, misalkan. Namun ketika kita pakai, kabelnya bisa terbakar. Seperti itu. Nah, itu adalah bahan isolasi yang kurang baik. Padahal dia sudah diset dari pabrik, diset dari pabrik sesuai dengan speknya, sesuai dengan spek daya yang dikonsumsi oleh alat tersebut. Nah, namun karena berjalannya waktu, mungkin setelah berapa saikel, kabelnya dilewati arus, nanti kelama-kelamaan isolasinya juga akan gagal. Isolasinya akan putus. Nah, itu bahan isolasi juga perlu diperhatikan. Kemudian, bahan konduktor. Nah, ini juga penting. Konduktornya apakah kaitannya dengan Rho-nya. Jadi, hambatan itu Rho L per A. Jadi, Rho-nya, bahan konduktornya apakah bahan yang baik. Ketika Rho-nya terlalu, masa, apa namanya, tingkat bahannya terlalu tinggi, nanti hambatannya juga akan tinggi. Kemudian, penampang konduktor juga berpengaruh. Luas penampangnya, jadi semakin gede kabelnya, itu hambatannya semakin kecil. Ketika hambatannya kecil, maka arus yang mengalir semakin banyak. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya kan ketika kabel besar, nanti secara bobot, secara maintenance juga susah. Ketika digantung, dia akan jatuh. Ketika di tanah, dia juga akan berat. Nah, kemudian suhu lingkungan. Di sini, suhu lingkungan juga berpengaruh. Ketika di udara yang dingin, tentunya akan lebih mudah, akan lebih leluasa si konduktor melewatkan arus. Kemudian resistansi jenis tanah, itu juga berpengaruh. Kalau di ground itu kan maksimal 5 Ohm. Jadi, ketika ada tanah yang resistansinya sangat tinggi, itu akan terjadi banyak pemborosannya, karena arus tidak akan banyak masuk. Kemudian, kedalaman penanaman kabel juga. Jadi, kabel itu ditanam berapa dalam. Kemudian, jenis saluran kabelnya. Lalu jumlah kabel dalam saluran. Itu juga mempengaruhi. Lalu kondisi pendinginan. Biasanya kalau di area yang tertutup, itu butuh fan. Atau butuh X-house. Ketika teman-teman diharuskan untuk menginstalasi di kondisi yang tertutup, misalkan di area yang terisolasi, kemudian ada kontrol sistem di situ. Lalu kabelnya harus tertutup untuk melindungi dari tanas dan terik, dan juga hujan. Maka tetap dibutuhkan X-house, atau pendingin. Pendingin buatan. Lalu kondisi pembebanan. Pembebanannya seperti apa? Apakah dia pembebanan yang transient, atau transient namun tinggi. Biasanya tinggi, kemudian turun. Contohnya misalkan di motor listrik. Ketika awalnya starter, pasti daya startingnya tinggi. Kemudian dia melandai sesuai dengan kebutuhannya. Atau pembebanannya konstan. Kecil tapi banyak, merata. Itu juga akan mempengaruhi dari tipe kabel yang teman-teman gunakan. Nah, lalu kemudian juga berimpak ketika pembebanan yang kita pakai itu tidak sesuai. Apa yang akan terjadi, maka kita perlu melakukan koreksi KHA. Jadi ketika teman-teman sudah menginstall dengan KHA tertentu, ternyata sering trip misalkan. Nah, itu juga sering terjadi di lab. Jadi, di lab itu rata-rata menggunakan MCB 32. 32, cuman sering trip. Berarti dia pembebanannya di atas 32. Kalau 32 dikari 220 itu 600, jadi 6000. Jadi pembebanan di lab itu lebih dari 6000. Nah, maka dari itu tidak hanya mengganti MCB. Ketika pembebanannya terlalu tinggi, maka juga harus dilakukan namanya koreksi KHA, artinya koreksi kabel. Jadi kabelnya harus di atas kabel 6 mili. Atau 2,5 mili. Minimal kabel 6 mili. 6 mili itu bisa sampai 40 ampere. Lebih baik lagi, kalau kabelnya di atas itu, misalkan 10 mili atau 16 mili. Namun, kekurangannya adalah dari YAYA. Kemudian, yang selanjutnya, di sini ada contoh. Di sini, contoh pemilihan kabel. Jadi nanti kaitannya sebenarnya dengan MCB, tapi MCB nanti ada waktu lain. Ini contoh wiring diagram. Ini adalah contoh wiring diagram penggunaan kabel. Coba saya terserahkan dulu. Tidak terlalu kelihatan. Oke, kita akan coba cek dari sini. Ini adalah contoh kabel instalasi di panel surya. Jadi ini ada kabel grounding. Kabel grounding, dia pakai. Tipenya adalah NYA. Saya zoom lagi, biar kelihatan. Ini kabel grounding dengan tipe NYA. Dia 6 mili, jadi tipenya NYA itu berupa kabel kawat. Warnanya kuning. 6 mili, ini untuk grounding. Kemudian untuk koneksi antar jari, ini ceritanya ada 16 panel surya. Ada 16 modul. Maaf, 12 modul di sini. Untuk antar koneksi panel surya, dia menggunakan kabel DC, 2x1C, 6 mili. Jadi ada 2 kabel untuk positif dan negatif, 2 kali. Masing-masingnya 6 mili. Kenapa dipilih 6 mili? Karena 6 mili ini, dia bisa mampu menahan arus hingga 40 ampere, kalau di speknya, sehingga karena setiap serinya itu seri paralel ya, setiap stringnya adalah 10 ampere, dia bisa diparalelkan sampai dengan 4 nanti. Itu contoh. Contoh koneksi. Contoh koneksi pemilihan kabel. Dan di sini juga ada yang kedua ya, jadi string kedua juga dia menggunakan kabel yang sama, yaitu tipenya AWG biasanya. Nah ini tegangannya adalah 297. Nah kenapa 297? Karena setiap modul panel surya ini tegangan VOC atau tegangan open circuit. Jadi ketika tidak ada pembebanan ya, kemudian dia diukur maksimumnya itu sampai dengan 45,5. Karena ini ada 6. Jadi 6 kali 45 setengah itu 297 volt untuk 6 serinya. Kemudian powernya ini 2,7 KWP ya. karena setiap modulnya ini 450 WP kalau dikalikan 6 itu 455 ya. Kalau dikalikan 6 itu sekitar 2,73 KWP. Nah di sini kita bisa menghitung kebutuhan arusnya. Nah menghitung kebutuhan KHA ya. 2,73 KWP dibagi 297. ini kalau kita hitung ya ini kan 2,7 KWP ini kan hampir 3.000 ya. 2,700 gitu ya. 2,700 dibagi 297. Jadi kurang lebih tidak sampai 10 Ampere untuk satu stringnya. Nah karena ini ada nanti bisa diperpanjang hingga 4 string atau 4 paralel sehingga akan mencapai 40 Ampere kita pilih kabel dengan ukuran 6 mili. Nah ini contoh pemilihan kabel ya. Yang pertama adalah kebutuhan KHA-nya. KHA-nya 40 Ampere kita pakai kabel 6 mili. Kalau kita pakai kabel yang 2,5 mili seperti kabel yang di rumah dia hanya mampu mungkin 2 string namanya. Sebenarnya bisa dipasang cuman tidak ada efek jangka ke depan. Nanti ketika ada mau di seri 4 nanti harus ganti kabel. kemudian untuk tipenya dia pakai tipe yang longi kabel PV1F standarnya kabel panel seru ya. Dan untuk groundingnya sendiri ini dia pakai 6 mili tipenya NIA nah ini atas bawah sama ya jadi ada 2 string seperti ini. Nah kemudian output dari modul dari modul panel seruanya ini menggunakan masih kabel DC 2x1C 6 mili. Kenapa masih sama? Karena dia akan masuk nanti ke MPPT. MPPT yang kita pakai disini juga masih toleran dia menggunakan toleransi yang sama jadi masih masuk. Nah disini ada 3 kabel kenapa ada 3 kabel karena ditambah 1 kabel grounding jadi output dari PV-nya juga kita sambungkan ke grounding jadi ada 2x kabel 1C 6 mili itu yang AWG kemudian ada 1x kabel NIA 6 mili NIA 6 mili itu untuk arus groundingnya kemudian dia masuk ke sistem DC ceritanya sistem ini kita akan bangun dengan inverter ini kapasitasnya 5 kW jadi ini inverternya 5 kW ini MCB 16 amper kita akan jelaskan besok ketika masuk materi MCB masuk ke sini inverter ini 5 kW kemudian kita menggunakan backup baterai disini kita bisa lihat disini nah ini baterainya kita akan coba ukur kebutuhan kabelnya jadi disini ada baterai dia kapasitas energinya adalah 9,6 kW hampir 10k kemudian dia menggunakan tegangan 192 volt dia menggunakan baterai lifo masing-masing selnya 64 dia di seri 3 jadi 64 kali 3 192 volt nah berapa arus yang akan masuk arusnya adalah atau KHA kaitannya dengan kabel kita bagi cara menghitungnya daya dibagi tegangan 9,6 kW dibagi 192 volt itu sekitar 50 50 kali 200 kan 10 kW jadi ada 50 ampere hour untuk baterainya nah kemudian kalau kita lihat ya ketika nilainya seperti ini nah berarti kabel yang kita pakai minimum kabel 50 ampere di kabel yang kita pakai itu kabel 50 ampere minimal nah namun yang kita pakai disini ya kalau kita lihat ini dia pakai tipe kabel NIAF jadi dia ada dua kabel untuk positif dan negatif NIAF karena karena tipe untuk kabel DC yang arusnya tinggi biasanya adalah NIAF ini warnanya hitam kemudian dengan lebar 10 mm nah kalau 10 mm ini dia bisa sampai 60 ampere kalau 6 mm tadi bisa sampai 40 10 mm sampai sekitar 60-70 kalau 16 mm bisa sampai 100 ampere jadi ini sangat cukup dengan 10 mm nah ini ada dua kabel positif dan juga negatif disini nah ini ada tambahan satu lagi kabel grounding karena setiap bagian harus di groundingkan untuk tingkat keamanannya ada kabel NIA yang apa tadi untuk groundingnya nah kemudian ini akan masuk ke atas jadi ini berbicara tentang pemilihan kabel untuk MCB-nya besok kita berbicara tentang kabelnya dulu NIAF 10 mm untuk kabel DC ke inverter oke kita masuk ke step yang berikutnya disini kita tinggal menentukan kabel output dari inverternya nah untuk output inverter ini kan kita pakai kabel power jadi ada kabel kabel 3 fast karena ini menggunakan sistem 3 fast jadi untuk inverternya ini ceritanya 3 fast jadi kita pakai disini kabel NYY NGG ini 2,5 mm karena kita hanya menggunakan apa hanya menggunakan beban rumah dengan 220 volt dengan inverter 5000 5000 dibagi 220 itu kan berapa ya sekitar 2 gak nyampe 20 ampere sekitar 20 ampere nah untuk mensupport beban 20 ampere kita hanya perlu kabel yang kecil kabel rumah itu sudah bisa 2,5 mm yang standarnya rumah residensial karena ini 3 fast juga ini sudah sangat cukup 3 fast 2,5 mm ini tipenya NYY ini juga dikasih kabel grounding juga tetap NYA nya tadi sebagai safety nah sudah kalau sudah sampai sini maka sudah cukup untuk pembebanan atau kabel yang dipilih seperti apa gitu nah kemudian beberapa tambahan fitur-fitur tambahan ketika teman-teman memilih kabel itu juga tipe konektornya harus diperhatikan apakah dia akan model sekun yang model seperti cincin itu ya lingkaran model sekun yang pertama apakah akan model dia langsung dikaitkan dikaitkan dengan busbarnya kemudian disolder dan sebagainya atau menggunakan baut dan sebagainya itu juga menjadi salah satu yang penting juga dan juga proteksi proteksi antar kabel itu juga nanti harus diperhatikan kalau tujuan utamanya pemilihan kabel itu sebenarnya kata kuncinya yang pertama adalah KHA kuat hantar arusnya berapa kemudian yang kedua tipe bahannya isolasinya kemudian yang ketiga tipe peruntukannya apakah dia digunakan di sistem bawah tanah atau yang lain sebagainya nanti ketika praktikum nanti teman-teman akan lihat beberapa contoh kabel kabel warna misalkan warna kuning hijau untuk kerundik seperti apa contohnya kemudian kabel tiga-fas NGY warna merah itu seperti apa kemudian ada kabel PV mungkin nanti juga bisa kabel AWG 6 mili kabel baterai juga ada nanti ini AF coba nanti di praktikum bisa kita lihat seperti itu jadi itu ada beberapa dasar-dasar pemilihan kabel selamat menikmati selamat menikmati